Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas, Humas Polri Brikjen Ahmad Ramadan, menyebut tim gabungan baris krim Polri dan Polda Metro Jaya, telah meminta keterangan pada 14 orang terkait penyebab kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. 14 orang yang diperiksa itu adalah petugas dari Pertamina yang terdiri dari operator, security, supervisor teknisi, serta masyarakat sekitar. Meski begitu, ia belum menyebutkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Sampai saat ini tim gabungan baris krim Polri dan Polda Metro Jaya, masih terus bekerja dalam melakukan penyelidikan untuk mencari bukti-bukti dan petunjuk, serta telah dimintai keterangan terhadap 14 orang. 14 orang ini terdiri dari operator, security, supervisor, teknisi, dari Pertamina, dan dari masyarakat. Jadi jumlahnya sebanyak 14 orang yang telah dimintai keterangan. Polri TNI serta pihak terkait masih terus mencari korban hilang akibat kebakaran tersebut. Selain itu, Polri juga disebut telah menurunkan alat berat serta unit K-9 atau anjing pelacak untuk membantu pencarian korban. Kemudian 16 jenazah korban telah berada di rumah sakit Polri Kramatjati dan 3 di antaranya telah berhasil diidentifikasi. Sebelumnya peristiwa kebakaran hebat di depo Pertamina Pelumpang terjadi pada Jumat 3 Maret 2023 malam. Sebanyak 19 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Selain itu, 49 orang mengalami luka-luka dan ratusan warga harus mengungsi di sejumlah lokasi. Terima kasih telah menonton!